Namun disini hukumnya banyak dari ilmu tajwid Selain dari matobi'i Juga idhar halki li'ahadin Ainda Ain Dan inda ikhfa Hakiki Indahu Mad juga karena silah Al-Qasirah Min ni'mah Min ni'mah idgom Bigunnah Ni'ma ting tu jeza Ting tu jeza Begitupun disini tak Dalam keadaan Tanwin bertemu dengan tak Ni'ma ting tu Ting tu ikhfa Juga Dan tu jeza kol kolah Dan za matobi'i Maka kita baca Rasakan bahwa dia adalah Dibaca dengan dalam keadaan Muraqqah Wa ma li'ahadin indahu Min ni'matin tu jeza Rata semuanya Tidak ada Huruf tafkhim Wa ma li'ahadin indahu Min ni'matin tu jeza Berbeda dengan Berbeda dengan Ayat-ayat yang sebelumnya Yang ada dari Huruf-huruf Mufahkhamah Mufahkhamah Ada pun dari Ilmul kira'ah Barakallahu fikum Maka disini terjadi Khilaf diantara Al-Quro Tidak begitu banyak Maka madhab Dari jumhur Yang mana dia disini ada Enam kuro Dari Asim Yang menjadi kira'ah kalian Hafaz'an Asim Dan Ibn Amir Ibn Kathir Abu Ja'far Ya'kub Serta Hamzah Al-Zayyad Al-Kufi Maka mereka Qoro'u Bilfath Fatah apa Mad yang akhir Maka dibaca Wa ma li'ahadin indahu Min ni'matin Tujaza Syahidnya Tujaza Dengan fatha Ini Kira'ahnya jumhur Ada berapa tadi Ada Enam Maka sisanya Empat kuro' Kembali kepada Dua madhab Pertama madhab Yang mana padanya Adalah Waras'an Nafi' Beserta Abu Amr Maka keduanya Dibaca dengan At-Taklil Keduanya dari Waras'an Nafi' Dan Abu Amr Dibaca dengan At-Taklil Dan makna Taklil Ya'ni Al-Imalah As-Sugro' Pada apa? Pada yang dibaca oleh Jumhur Alif Tujaza Menjadi Tujaza Maka kita baca Kira'ah Wars Dan Kira'ah Abu Amr Dari periwayatan Ad-Duri dan As-Susi Keduanya Sama Maka disini Dibaca dengan Taklil Wa ma'li ahad Indahu Min Ni'matin Tujaza Wa ma'li ahad Indahu Min Ni'matin Tujaza Ini madhab Yang kedua Maka disini Enam Ditambah dua Berapa? Delapan Berarti sisa Dua Kuro' Lagi Maka dua Kuro' yang lainnya Al-Kisai Bersama Kholf Al-Asir Maka mereka Keduanya Kita katakan Mereka Keduanya Membaca Al-Imalah Al-Kubro' Sehingga Ujungnya Dibaca Al-Imalah Al-Kubro' Maka kita Baca Kira'ah Yang terakhir Al-Kisai Dan Kholf Al-Asir Sehingga Genap Menjadi Sepuluh Kuro' Wa ma'li ahad Indahu Min Ni'matin Tujaza Wa ma'li ahad Indahu Min Ni'matin Tujaza Maka disini Semuanya lengkap Sepuluh Kuro' Ada pun Dari segi I'rob Barakalahu Fikum Kita berpindah Kepada ilmu Lugatil Arabiyah Agar Menterjemah Dengan baik Dan benar Wa ma' Maka waw Disini Dohirnya Wa'atf Berarti Mengikuti Nanti Dari segi Makna Dan yang lainnya Kepada Ayat Yang sebelumnya Maka maknanya Masih berhubungan Dengan ayat Yang sebelumnya Maka akan Dijauhkan Dari api neraka Itu Al-at-qa Orang-orang Yang bertakwa Maka siapa Orang-orang Yang bertakwa Disini Dijadikan Alladhi Ismun mausul Sifat Alladhi Yu'ti Malahu Yatazakka Yang mana Sifatnya itu Dia Menginfakan Hartanya Untuk apa Yatazakka Untuk Mensucikan Dirinya Diampuni Dosa-dosanya Dari dosa-dosa Dan mendapatkan Pahala Dan dari Hartanya Bukan menjadi Harta Simpanan Diistilahkan Harta korun Yang Melimpah Ruah Yang setiap Tahun masuk Kepadanya Nisob Tidak dibayar Maka Akan Menjadi Kanzun Akan Menjadi Di hari Kiamat Api neraka Yang akan Membakarnya Atau Menyetrikaknya Dan seterusnya Maka ini Makna dari Ayat Sebelumnya Dan Wa Wau atifah Dan begitu Juga Seperti itu Wa Ma Li'ahadin Maka 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 Tidaklah Li'ahadin Maka Lam Disini Harfi Jar Ahadin Ismun Majjururun Bilang Dan Alamat Ujarihinya Li'ahadin Kasroh Az-zahiroh Ala Akhirihi Maka Li'ahadin jar wa majrur sibhul jumlah disini dalam keadaan khobar muqaddam berarti kalau begitu akan datang jumlah muqtada muakhor kalau disini khobar muqaddam jawabnya na'am maka min ni'matin disini dia yang akan menjadi muqtada muakhor bagaimana min ni'matin min harfijjar azzaid telah kita bahas di pelajaran yang lalu bahwa dari beberapa harfijjar di iqrobnya dia zaid untuk apa? untuk dia itu mengkasrohkan dari segi dohir iqrob seperti min ni'matin ni'matin dohirnya fil iqrob majrur itu maknanya maka dia zaidah dan mentaukitkan makna zaidah dari harfijjar disini dinamakan zaidah karena dari segi iqrob dia mengkasrohkan namun dari segi makna dia bukan maka ni'matin disini lihat iqrobnya ismun majruron aw ismun majrurun lafdhon maknanya dari segi lafd ni'matin majrurin majrur apa tidak majrur dengan tanwin min ni'matin maka disini yang diinginkan oleh kita dengan min disini tadi harfijjar zaid maka ni'matin ismun majrurun lafdhon wa marfu'an mahalan maka dia dari segi iqrob dia lafdnya majrur namun di hakikatnya marfu' mahalan kenapa muktada muktada labuda marfu' maka ni'matin disini dalam keadaan muktada dan dia diakhirkan berarti kalau begitu asalnya tanpa min berarti dia di depan naam wa ma apa wa ma ni'matun li ahadin seperti itu asalnya wa ma ni'matun li ahadin maka dia diakhirkan dan dimasukkan min sebagai min zaidah di iqrobnya min ni'matin majrur zahiron lafdhan walakin al-ma'na fi mahali rafa muktada dari khobar muqaddam li ahadin maka ni'mah maka ni'mah ismun majrurun lafdhan marfu' mahalan muktada mu'akhor tujzah lalu biwujud biwujud tanwin kalau ma'rifah ada aliflam dan tidak boleh tanwin maka ni'matin disini nakiroh dan ko'idah al-jumlah ba'dan nakiroh sifatun lahu datang jumlah fi'liyah seperti tujzah yang datang setelah nakiroh nikmatin nakiroh maka disini dia adalah sifat dari nikmah nikmah yang tujzah harus dibalas nikmat yang apa tujzah harus dibalas maka kalau begitu bagaimana menjemahkan wama dan karena wawah atifah diartikan saja dan wama dan tidaklah li'ahadin indahu tadi indah terlewat ya dorfumakan mansub ala dorfiyah wahuwada iman mudof dan domirha'nya mudofun ilih disisi dia maka artinya maka tidaklah dari seorang pun li'ahadin disisi dia memberikan suatu kenikmatan tujzah yang harus dibalas terima kasih Terima kasih.